baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel selamat malam ya untuk rakan-rakan guru sekalian pada video kali ini ya kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait fix terjawab 3 hal mendesak yang wajib dilakukan semua P1 ya semua P1, P2, P3 tanpa formasi agar data aman ya agar data aman sebelum P3K tahun 2023 ya jadi ini tentunya salah satu informasi menurut admin sangat penting ya untuk diketahui oleh seluruh pelamar P1, P2, P3 yang belum diangkat di tahun 2022 ada beberapa ada tiga hal ya yang mendesak yang wajib bapak ibu ketahui dan tentunya sebaiknya dilakukan ya ini untuk mewanti-wanti jangan sampai kita menyesal lagi bapak ibu ya seperti itu tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami baik disini tiga hal mendesak yang wajib dilakukan semua P1, P2, P3 tanpa formasi agar data aman sebelum P3K 2023 wow mantap ya informasinya kita langsung saja tuduh poin di slidernya bapak ibu ya nah disini kami sudah siapkan di Microsoft PowerPoint disini kami sampaikan terlebih dahulu bahwa patokan kami disini adalah salah satu info penting dari ibu Hasna ya selaku salah satu ketua umum ya ketua umum forum guru honorer ya yang selama ini memperjuangkan P3K dan kita akan kaitkan dengan beberapa sumbangsi pertanyaan dari teman-teman subscriber yang mempertanyakan terkait jenis PTK disini bapak ibu perlu mengetahui secara seksama bahwa nantinya akan ada perekrutan di tahun 2023 ya untuk P3K guru pastinya dan ini sudah pernah dikatakan oleh prop dunuk bahwasannya penuntasan P1 tanpa formasi diperjuangkan kemendik butristek pada tahun 2023 nah disini untuk P1, P2, dan P3 bapak ibu tidak usah khawatir status dan kejelasan status bapak ibu apakah P1 bapak ibu, P2 bapak ibu, P3 bapak ibu statusnya itu tetap terpakai di tahun 2023 jawabannya adalah terpakai dan bahkan sudah terkunci jadi secara otomatis nantinya di P3K 2023 yang akan dituntaskan dulu adalah yang P1, P2, P3 yang belum sempat terakomodir di tahun 2022 karena memang database bapak ibu itu sudah terkunci status bapak ibu itu melekat pada masing-masing individu guru honorer apakah sebagai P1, P2, P3 nah oleh karena itu ada beberapa hal yang harus bapak ibu lakukan yang pertama yang harus bapak ibu lakukan adalah mulai dari sekarang perbaiki data dapodik ya saya ulangi perbaiki kevalitan data dapodik bapak ibu kalau misalkan ada pembaharuan data ada data pribadi bapak ibu yang perlu di update sebaiknya bapak ibu minta tolong kepada operator sekolah kemudian yang kedua adalah bapak ibu perhatikan jenis PTK bapak ibu ya saya ulangi jenis PTK bapak ibu itu harus relevan ya harus relevan dengan ijasa terakhir bapak ibu ijasa E1 ya nah jangan sampai karena bapak ibu tidak mempunyai jam jadi wali kelas yang lulusan PGSD itu malah menjadi guru mapel nantinya di tahun 2023 bapak ibu itu tidak bisa lagi lanjut resum nah jadi itu yang harus bapak ibu lakukan perbaiki data dapodik kemudian perhatikan jenis PTK jenis PTK bapak ibu apabila bapak ibu PGSD guru SD guru kelas maka jenis PTK bapak ibu itu di dapodik harus guru kelas mau ada jam mau tidak ada jam harus guru kelas tapi kalau misalkan ijasa bapak ibu adalah S1 PJOK atau S1 PAI di SD misalkan maka jenis PTK bapak ibu itu adalah guru mapel karena kalau berbeda atau tidak relevan atau tidak selaras nantinya kalau masih menggunakan sistem resum di tahun 2023 bapak ibu itu dipastikan tidak akan bisa resum nah jadi disini ditekankan oleh ibu Hasnah gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin ya jadi saya ulangi gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin insyaallah Februari mulai perekrutan ya mudah-mudahan saja ya ini belum palit ya belum resmi ceritanya tapi mudah-mudahan saja ya mulai perekrutan semoga semuanya diangkat menjadi ASN amin ya amin ya mudah-mudahan bapak ibu yang belum sempat tercover di tahun 2022 ini bisa tercover nantinya di tahun depan ya yang sudah di depan mata ya untuk tahun 2023 itu sudah di depan mata lanjut disini ada yang mempertanyakan mau tanyamin ijasa saya ekonomi tapi ngajar di TK lolos PG status P1 mapel PKWU agar bisa resum apakah di Dapodik harus menyelesaikan ijasa bapak ibu perlu ketahui ijasa bapak ibu itu harus relevan dengan jenis PTK ya saya ulangi kalau ekonomi S1 ekonomi kalau misalkan di SD itu bisa jadi guru kelas ya jadi tidak masalah bisa guru kelas nah kemudian yang kedua izin bertanya kak apabila ijasa S1 pendidikan agama Islam dan mengajar DSD untuk jenis PTK nya guru mapel ya kak jawabannya adalah iya harus ya saya sudah mengatakan berulang kali kalau ijasa bapak ibu itu adalah S1 pendidikan agama Islam dan mengajar DSD maka jenis PTK bapak ibu adalah guru mapel sekalipun bapak ibu mengajar mulog tapi karena ijasa bapak ibu adalah S1 pendidikan agama Islam maka otomatis guru mapel ini penting ya apalagi kalau bapak ibu itu sudah P1 P2 atau P3 nah seperti itu nah kemudian disini lagi kalau misalkan P1 yang sudah mendapatkan penempatan itu berarti hanya perlu menunggu di bulan Februari ya apa masih memperlu memperbaiki dapodik kalau bapak ibu ini sudah mendapatkan penempatan berarti bapak ibu sisa diangkat ya tunggu saja di bulan Februari bapak ibu ya tanggal 23 itu tanggal 2 Februari atau 3 Februari ini kan ada jadwal ya dari Panselnas dari BKN ya ditunggu saja di situ kemudian saya ijasa bahasa Inggris DSD misalkan ya tahun 2023 ijasa bahasa Inggris jadi linier ke guru kelas pertanyaan jabatan dapodik harus apa guru kelas atau guru mapel kalau misalkan bahasa Inggris linier ke guru kelas misalkan maka guru kelas tapi kalau bahasa Inggris itu linier sebagai mapel DSD maka jadi guru mapel logikanya seperti itu bapak ibu ya jadi saya rasa disini sudah terjawab semua ya sesuai dengan thumbnail atau judul video yang kami bawakan itu yang harus bapak ibu pahami kemudian disini bapak ibu perlu perhatikan ya ada kabar gembira dari Kemendik Putri Setek ya posanya ada 65.954 P1 yang rencananya dituntaskan di tahun 2023 bapak ibu ya jadi ini yang 46.941 kalau misalkan nanti Pemda sudah mengajukan formasi secara maksimal maka 46.941 ini bisa langsung diangkat tanpa tes sedangkan ini yang 19.013 yang memang tidak terdapat kebutuhan dalam hal ini mungkin over supply ini nantinya yang ya coba ya coba diusahakan ke Kemendik Putri ya bagaimana dituntaskan kita tunggu saja bagaimana terobosannya bapak ibu ya nah disini katakan guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 jangan berputus asa pasalnya akan ada kejutan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendik Putri Setek, Nadiem Makarim untuk para guru honorer nah disini dilanjutkan oleh pelaksana tugas PLT Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan GTK Kemendik Putri Setek, Ibu Prop Nunuk Suryani disini katakan Mas Nadiem Sapan Akrab, Nadiem Makarim menginginkan bapak ibu ya agar pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dari guru honorer itu dituntaskan tahun 2023 nah seperti itu ya jadi Mas Nadiem ingin agar guru lulus PG ya atau guru honorer itu bisa tuntas di tahun 2023 ya mudah-mudahan saja bapak ibu ya apalagi ada 3 paket kebijakan yang pernah kita bahas bersama bahwa yang pertama Kemendik Putri akan melengkapi formasi diusul kampemda kemudian anggaran akan lebih dispesifikan nah kemudian disambung disini artinya maaf artinya guru honorer yang termasuk lulus PG hasil seleksi P3K 2021 akan tetap diperjuangkan mendapatkan kebijakan khusus dalam pengangkatan P3K tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku Alhamdulillah ya jadi disini sudah ada titik teram bagi guru lulus PG nantinya di tahun 2023 akan tetap diperjuangkan bapak ibu ya mendapatkan kebijakan khusus dalam pengangkatan P3K dan tentunya kita masih menunggu regulasi baru nantinya untuk perekrutan tahun 2023 ya oke mantap ya oke sekarang kita lanjut disini disini bapak ibu perlu perhatikan ya untuk jadwal penting yang bapak ibu harus ketahui bahwa untuk P2 dan P3 ya P1, P2, P3 dan pelamar umum untuk pengumuman hasil seleksi secara serentak bapak ibu menunggu di tahun 2023 bapak ibu ya sesuai jadwal dari BKN itu mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023 ini yang harus bapak ibu pahami kemudian nantinya untuk ada kesempatan tuh sangga ya itu tanggal 4 sampai 6 Februari jawab sangga itu tanggal 7 sampai 13 Februari pengumuman final itu tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023 setelah pengumuman kelulusan pasca sangga di bulan Februari tepatnya di tanggal 20 sampai 21 Februari nantinya yang dinyatakan lulus P3K mulai dari P1, P2, P3, P4 itu akan melakukan pengisian DRH nomor induk P3K bapak ibu ya yang direncanakan tanggal 22 Februari bapak ibu ya sampai tanggal 13 Maret 2023 setelah itu akan ada usul penetapan NIP3K mulai tanggal 7 bapak ibu ya sampai dengan 31 Maret 2023 nah terkait dengan kebutuhan di tahun 2023 untuk kebutuhan guru dan telah kependidikan itu kita langsung tuduh poin saja bahwasannya untuk kebutuhannya itu sementara adalah 662.910 bapak ibu ya nah ini untuk data yang ada tersisa tahun ini ya nah karena disini dikatakan sisa kebutuhan 2022 potensi formasi 2022 tidak terserap itu ada sekitar 510.440 formasi nah inilah nantinya yang akan coba dituntaskan ke Bendikbud di tahun 2023 bapak ibu ya nah kemudian ini ada 3 data utama ya ada 3 hal yang bapak ibu harus lakukan ya agar data aman sebelum perekrutan di tahun 2023 yang pertama jenis PTK bapak ibu itu harus palit hanya ada 2 apakah bapak ibu di dapodik itu adalah guru kelas atau guru mapel kalau guru kelas berarti ijasa bapak ibu itu PGSD guru kelas kalau misalkan ijasa bapak ibu PAI atau PJOK maka harus guru mapel sekalipun tidak ada jam mengajar bapak ibu ya ingat ya jenis PTK kemudian verbal ijasa bapak ibu itu harus palit juga kemudian nomor induk kependudukan bapak ibu juga harus palit di capil dengan data yang ada di dapodik ya itu yang harus bapak ibu pahami oke bapak ibu ya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb